Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, baiklah ketemu lagi dengan Mem Riri Asril Putri dalam pembelajaran IPS IPS oke, IPS asik, bareng-bareng ya, 1, 2, 3 IPS IPS asik IPS asik Iya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu Untuk hari ini siapa yang mau membantu Ibu memimpin doa? Raffi lagi atau yang lain? Depri Ibu Iya, silahkan sayang Siapa? Mari, kawan-kawan, sebelum kita belajar alangkah baiknya Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Doa selesai Baik, terima kasih ya anakku ya telah membantu Ibu memimpin doa pada awal pembelajaran kita hari ini ya Dengan doa semoga kegiatan yang akan kita lakukan Tuhan ini akan berjalan dengan baik Ya, diberkai oleh Allah yang maha kuasa Semuanya lancar, pokoknya bermanfaat buat kita Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Keluarga di rumah bagaimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Alhamdulillah ya Buat kita semua Berikan nikmat sehat ya Seperti biasa Ibu selalu meminta kalian untuk Sebagai hambanya Allah ya Tuhan M.A. Esa kita harus bersyukur ya Cara kita bersyukur adalah dengan mengucapkan Alhamdulillah 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 Jadi kalau kita bersyukur Allah akan tambah selalu nikmatnya ya Nikmatnya luar biasa Seberapapun harta yang kita punya Karena sekarang lagi pandemi Kalau COVID itu Virus itu datang ke kita ya Seberapapun harta kita itu tidak akan ada harganya Jadi jangan pelit untuk bersyukur Selalu ucapkan Alhamdulillah Buat yang muslim ya Buat yang non muslim Silahkan menurut kepercayaannya Dan jangan lupa Selalu ya di awal Ibu meminta kalian Jangan lupa Mendoakan kawan-kawan kalian Yang hari ini dalam kondisi tidak sehat Sakit Ya tidak bisa membersamai kita Di kegiatan jimit kita ini Kita bantu doa Agar Allah segala angkat penyakitnya Ya Agar mereka bisa nantinya Sembuh kembali Fit kembali Bisa melakukan aktivitas seperti biasanya Ya Amin ya Dan buat teman-teman kalian yang jatuh Baik ibu Ada keperluan Ijin ya Afirmat Afirmatif awal Nanti jadi doa di Ijin Apa kabar hebat? Hebat Semakin hebat Ya Mimik kulkas Harus Ya kita mulai ya Naya Satu Dua Tiga Apa kabar Nanti Terima kasih Harus lebih semangat lagi ya Harus lebih sungguh-sungguh Apa kabar hebat? Hebat apa kabar juara oke inilah halodaring ya jadi agak ngebek ya oke buat anak-anak ibu yang hebat luar biasa ya yang kedua ya kalau ibu bilang mana murid yang cerdas jawabannya ini murid yang cerdas mana murid yang pintar ini murid yang pintar sekarang kita mulai bareng-bareng harus lebih semangat biar kalau itu kan sungguh-sungguh ya kalau sungguh-sungguh itu nanti jadi doa di hijabah semangat ya buang ya mana murid yang cerdas ini murid yang cerdas mana murid yang pintar ini murid yang pintar mana murid yang hebat ini murid yang hebat semoga kamu udah bisa mengelola emos tadi jam pertama habis pelajaran apa sekarang udah masuk dengan pelajaran ibu sudah fokus dengan pelajaran ibu oke selalu ibu ingatkan kesepakatan kelas ya jadi kalian harus percaya diri disiplin ya bicara yang sopan santun semangat dalam belajar ini selalu ibu ingatkan dan ini adalah hasil dari keputusan kita bersama jadi tolong saling mengingatkan ya oke anak-anak are you ready? ready 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 motivasi hari ini dari ibu adalah hal yang hebat tidak pernah datang dari zona nyaman jadi kalau hari ini kamu merasa di luar kebiasaan hari ini ada hal yang baru lagi nih hari ini pakai google slide kemarin PPT biasa hari ini google slide sesuatu yang baru jangan kamu kemudian patah semangat karena seperti ada tembok di depan enggak ya justru kamu cari jalan gimana saya bisa menguasai hal itu jadi harus percaya dunia kita ini itu tidak pernah datang dari zona nyaman semuanya datangnya dari kesulitan-kesulitan dan orang-orang yang bisa survival bisa mencari solusi itulah yang akan mencari solusi dari ibu sekarang here goes your turn ya seperti biasa setiap orang sudah menyiapkan satu kata motivasi udah ibu siapkan will of name nya oke ibu spin ya 1,2,3 1,2,3 siapa tayang hari ini wow Rizka Fitria ada di room Rizka Fitria halo halo bu ada bu oke kalau ada ibu tutup ibu balik lagi ke slide kita yang tadi oke sayang silahkan apa kata motivasi yang udah kamu siapkan hari ini kamu mau bagikan ke kawan-kawan kamu ya sayang silahkan apa kata-kata motivasinya nak selalu semangat dalam belajar tidak boleh patah semangat bu selalu semangat dalam belajar tidak boleh patah semangat jadi ada dua kata yang diulangi tuh ya semangat berarti maknanya apa sayang kata kuncinya apa menurut kamu dari kata motivasi yang kamu baru sampaikan apa sayang kita tidak boleh patah semangat walaupun itu akan menjadi boleh coba jadi gimana kalau kita melakukan sesuatu kita harus kita harus semangat kita tidak boleh tidak boleh menyerah bu oh iya jadi selalu harus semangat ya apapun itu jangan ada kata menyerah selalu semangat oke terima kasih Rizka luar biasa satu tangan buat Rizka tangannya mana sayang oke thank you yang lain nanti ada gilirannya ya oke yang harus lebih bagus lagi kata-kata motivasinya ya oke ya itu azem word banget tadi yang disampaikan oleh Rizka tuh kata-katanya luar biasa kata-kata itu menyemangati kita untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini jadi tujuan pembelajaran kita yaitu coba tolong dibaca sayang ibu mau dibaca oleh Adelia bantu ibu baca Adelia iya bu tujuan pembelajaran melalui strategi tujuan pembelajaran melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran berbasis aktivitas secara daring atau Google Meet dan Google Classroom guri dengan baik dan benar dapat mendeskripsikan menunjukkan menentukan menganalisa mengkaji dan menyajikan hasil telah kedatangan bangsa barat ke Indonesia dengan penuh rasa ingin tahu rasa syukur disiplin mandiri bertanggung jawab dan cinta tanah air serta terampil menyajikan hasil telah dengan santun percaya diri dan kreatif terima kasih terima kasih Adelia udah membantu membacakan jadi jelas ya tujuan pembelajaran kita ya apa yang nanti harus kalian miliki setelah pembelajaran ini udah jelas ya apa mampu mendeskripsikan mampu menunjukkan menentukan menganalisa mengkaji dan menyajikan ya tema kita yaitu tentang kedatangan bangsa barat ke Indonesia dengan apa dengan penuh rasa ingin tahu syukur ya disiplin mandiri bertanggung jawab dan cinta tanah air oke jadi kesimpulannya hari ini kita akan apa kita akan mengkaji berbagai sumber untuk mencari temukan dan menggali ide-ide tentang kedatangan bangsa barat ke Indonesia nah dari awal pagi itu ibu udah berikan kepada kalian ya berbagai konten-konten pembelajaran yang memfasilitasi perbedaan kebutuhan kalian ya ada yang visual berdasarkan free assessment yang ibu berikan ke kalian ternyata kalian itu ada yang sukanya lihat gambarnya aja visual ada yang sukanya audio visual ada yang sukanya verbal ngebaca ya semua udah ibu berikan ya di GCR videonya ada kemudian bahan bacaannya ada gambar-gambar pendukungnya ada sudah dipelajari sayang tonton anak-anak sudah bu sudah bu sudah bu sudah bu yang lain suaranya mana sudah tidak sudah bu sudah bu sudah bu oke oke sebelum belajar lebih jauh kalian harus tahu penilaian apa yang akan kalian dapati hari ini jadi supaya kalian lebih semakin harus tahu ya saya ini mau dinilai apa sih selain harus ngerti tujuan yang mau kemana kita harus tahu apa yang dinilai supaya kamu lebih semakin yang dinilai disini penilaian individu seperti tadi yang membantu ibu membaca yang membantu ibu berdoa menjawab dengan semangat itu semua pasti ada apresiasi berupa nilai dari ibu ya ada rewardnya kemudian penilaian kelompok udah pasti ya individu mempengaruhi kelompok kelompok mempengaruhi individu kemudian penilaian sikap terkait dengan sopan dan santun kalian selama kegiatan jimit kita kemudian penilaian pengetahuan isi konten dari pekerjaan kalian itu tepat atau tidak itu masukin ke penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan ya bagaimana kalian menyajikannya dan kemampuan kalian nanti kalau kebetulan kedapatan presentasi kemampuan kalian dalam mempresentasikannya ya jadi alur kegiatan kita pendahuluan sudah kita lewati materi, icebreaking, diskusi diskusi board ini mungkin nanti kita skip karena udah ya kecuali nanti ibu tanya deh udah udah ready apa belum kemudian presentasi tanya-jawab penguatan ya kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan baru di kolom chat ya abis itu refleksi dan penutup oke kemulai ya nana tahukah kalian bahwa sejak dahulu Indonesia itu telah menjadi primadona bagi bangsa-bangsa asing nah sekarang silahkan kalian masuk slido.com nya kalian join di hashtag 8981 ya kayak pertemuan waktu itu ya kamu buka tab baru klik apa ketik ya selido.com disitu menurut kalian apa yang dimiliki Indonesia yang telah menarik perhatian bangsa barat untuk datang ke Indonesia oh rempah-rempah oke oh sama semua jawabannya ada yang lain kah peserta jimit ibu yang berhasil masuk ke aktif pol selido.com nya rata-rata oh kekayaan rempah-rempah yang sangat banyak intinya sama ya rempah-rempah yang lain mungkin ada apa semuanya satu pemikiran karena rempah-rempah tak ada hal lainnya karena tanah Indonesia yang subur nah ini beda sedikit ya nah subur wilayah yang strategis katanya keren keren nih jawabannya yang sudah masuk walaupun baru 16 yang sukses ya kayak kemarin ya buka tab baru ketik selido.com masuknya joinnya kodenya 8981 keberagaman budaya wih itu juga daya tarik tuh 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 hmm tanahnya subur ragam budayanya ya karena Indonesia memiliki wilayah apa memiliki tanah yang strategis tanah yang strategis ya oke bebas ya ini kan menurut kalian ayo apa hasil kalian tadi mengamati berbagai konten yang udah ibu siapkan ya untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan kalian berdasarkan assessment free assessment menurut kalian menurut kalian apa sih yang dimiliki Indonesia yang menarik perhatian bangsa barat kayaknya ada yang masuk ini lagi jimit sebentar ya ya perkayaan alamnya ya ditulis nah ditulis ditulis ya sayangku bu udah bu saya udah nulis nulis keren keren ya sambil kita nunggu ya udah lebih dari 20 ibu rasa kita sambil silahkan yang masih mau meneruskan menjawab disini udah terlihat jawaban yang paling banyak kalian jawab itu yang paling besar tertulis disitu apa Nana rempah 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 sepakat rempah-rempah ya baiklah jadi kekayaan alam Indonesia itu yang sangat melimpah di berbagai wilayah di Indonesia merata ini telah menarik perhatian bangsa barat untuk datang ke Nusantara ya ini perlu kalian pahami bahkan hampir di setiap daerah itu memiliki rempah-rempah pilihan yang mempunyai karakteristik dan cita rasa yang khas dan hal inilah yang menjadikan bangsa barat itu berbondong-bondong untuk masuk ke Indonesia dengan alasan untuk apa berdagang 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 iya oke ya jadi tadi jawabannya tepat sekali ya karena Indonesia memang kaya akan apa namanya sumber daya dalam hal ini adalah rempah-rempah yang dibutuhkan oleh bangsa barat nah sekarang kalian mau masuk tim apa nih tim kuning apa tim biru tim kuning dan tidak setuju tim biru berarti oh iya tim biru berarti setuju ya pernyataannya disini ibu desiapkan rempah-rempah hanya sekedar bumbu pelengkap masakan atau bahan baku untuk membuat jamu dan minuman atau makanan lain oke sekali lagi rempah-rempah hanya sekedar bumbu pelengkap masakan kamu tim kuning apa tim biru masuk lagi ke selido.com nya ya oke selamat menikmati ibu 8981 8981 nak ya di layar terlihat tuh di layar itu oh kamu bukan tab baru ya jadi gak kelihatannya 8981 ya oke wow yang tidak setuju 65% yang setuju 35% terus ini terus menaik tampaknya kita lihat adakah perubahan yang signifikan oh tidak ada ya tidak setujunya lebih banyak oh setuju pas dipenet tidak setuju bu oh masa nak yang benar mencetnya yang benar mencetnya coba diulang itu bisa ibu bikin bisa di apa di pol dua kali kok gak ada batasan pol coba diulang sayang mungkin tadi kamu keselip licin tanganmu jarimu dua-duanya juga bisa bu iya satu ajalah yang dijawab nah satu aja yang dijawab oke ya udah 28 orang sambil menunggu yang lain silahkan ibu mau denger dong ada gak yang mau menyampaikan alasan apakah kamu tim kuning atau tim biru silahkan ya tidak setuju silahkan open mic ya untuk menyampaikan alasan kenapa kamu memilih tidak setuju atau setuju yuk silahkan sebutkan nama ya ini udah mulai selidaw.comnya udah mulai bagus nih udah 30 ayo yang tidak setuju mau bicara mungkin kenapa alasan tidak setuju atau yang setuju mau menyampaikan apa alasannya ya saya bu namanya siapa karena buri dilihat layar nih agak begini ya Alivia Nabrisa Silahkan saya milih tidak setuju kamu tim biru atau tim kuning sayang tim kuning bisa bu rempah-rempah kan bukan hanya untuk untuk bukan hanya untuk masakan atau bumbu dapur lainnya tapi kan rempah-rempah juga bisa buat pengobatan dan kesehatan lainnya itu saja ada yang lain udah itu aja bu oke terserah dong buat Olivia very good ya berani ya menyampaikan alasannya oke kita lihat ya yang bener tuh sebenarnya jawabannya bagi saya gimana sih oke nah ya tahukah kalian bahwa rempah-rempah itu dianggap sebagai hal yang begitu berharga di belahan dunia kita yang lainnya ya jadi bangsa Eropa itu adalah salah satu yang memandang bahwa rempah-rempah itu sangat berharga bahkan itu sama berharganya dengan emas bayangkan emas itu mahal atau murah nak? mahal kalau kamu kalau kamu punya emas disayang-sayang nggak? apa ditaruh geletakan di mana-mana gitu? nggak takut silah kayak mana kamu iya bayangkan jadi orang Eropa itu memandang rempah-rempah itu seperti memandang emas gitu ya jadi sebegitunya nah mereka karena apa? karena rempah-rempah itu sangat dibutuhkan di Eropa dan hal ini mengapa terjadi? karena rempah-rempah ini digunakan sebagai tidak hanya sebagai bumbu masak ya atau bahan makanan tapi sebagai obat-obatan pengawet makanan ya obat-obatan disini yang paling terpenting adalah membuat mereka survival ya di empat musim menghangatkan tubuh tuh kan bisa menghangatkan tubuh mereka di saat mereka musim dingin jadi mereka sangat butuh sekali rempah-rempah ya sedangkan untuk mendapatkan rempah-rempah itu di Eropa sendiri orang Eropa biasanya beli dari pedagang perantara yaitu pedagang-pedagang Asia Barat ya oke, bisa dipahami sampai sini? bisa bisa oke, next oke, pernyataan berikutnya kalian tim kuning atau tim biru? harga rempah-rempah di Barat atau Eropa oke, thank you harga rempah-rempah di Barat atau Eropa itu sangat murah kamu setuju atau tidak setuju? tim kuning atau tim biru? kalau menyimak tadi apa yang sudah kita bicarakan sebenarnya ini very simple quiz ya, sangat gampang ke selido.com lagi ya Naya ya, seperti tadi masuk lagi ke selido.com harga rempah-rempah di Barat wow langsung 5 orang tidak setuju pencet ini ya oh, pencet matangnya ya masih ada 5% sebagian besar jawabnya tidak setuju ya oh, kemudian kelicin sepuluh tangannya apa gimana? oke, saya lebih dari dulu ya coba berdiri mau denger dong siapa yang berani menyampaikan alasan ini kan sebagian besar jawabnya silahkan sayang siapa yang mau menyampaikan tadi Alivia ya sekarang siapa ya? saya bu yang mau menyampaikan ya silahkan saya bu iya nak yuk, ayo silahkan ya saya sebutkan nama ya ayun mirip tidak setuju karena harga rempah-rempah di Eropa sangat mahal karena tadi rempah-rempah di Eropa itu disamain sama emas jadi harganya gak mungkin murah bu oh iya jadi logikanya begitu ya sederhananya ya ayun ya iya bu ada lagi alasan yang lain nak? alasan yang lain ada? saya bu cukup? segitu oke yang lain mungkin mau menambahkan apa argumen dari ayun tadi? boleh? ya boleh siapa nak? saya bu Lutfiah dari kelas 8e karena di Eropa jangan menjumpai rempah-rempah sebab di Eropa tidak mendukung untuk menanam jenis rempah-rempah very good luar biasa pertanung buat ayun dan Lutfiah ya kita cek yuk jawabannya wah udah kentara sekali ya bahwa memang ya rempah-rempah itu tadi kan udah dikatakan sama dengan emas berharganya ya jadi sangat mahal di bangsa barat itu ya karena mereka harus membeli dari perantara perantara yang siapa? itu para pedagang Asia tentunya yang namanya dari perantara kan harganya jadi berlipat-lipat ya dari harga aslinya kenapa? sebab rempah-rempah itu tumbuh sumur pada daerah beriklim tropis sedangkan di Eropa secara iklim matahari ya pembagian iklim matahari itu dia diiklim sedang yang memiliki empat musim jadi sulit untuk menghasilkan rempah-rempah sebagaimana di Indonesia paham semuanya? sampai sini paham bu paham bu paham bu paham bu nah ini masih not masih not ya bangsa barat jadi mengapa sangat membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia ya tadi karena bangsa-bangsa Eropa memiliki perbedaan kondisi alam dengan Indonesia iklim dan musim di Indonesia sangat mendukung tumbuh dan berkembangnya tanaman sementara di Eropa yang ada empat musim tadi itu kurang mendukung tumbuhnya tanaman rempah-rempah yang dibutuhkan bangsa Eropa nah sekarang pertanyaan berikutnya menurut kalian apa aja sih faktor yang menyebabkan keberadaan Indonesia itu menjadi penting bagi perdagangan dan pelayaran antara Asia dan Eropa dari not tadi itu kan salah satunya udah disampaikan tuh nah silahkan sekarang kalian tulis lagi menurut kalian apa aja sih faktor-faktornya ya jadi lebih dari satu ya silahkan asiklaslido.com jawab apa aja ya yang membuat menyebabkan keberadaan Indonesia itu menjadi penting tadi iklim di Indonesia mendukung mendukung apa sayang sekarang ditanya apa saja faktor-faktor jadi boleh lebih dari satu kali ya kamu ya letak geografisnya oke oke daerah yang strategis beriklim tropis karena iklimnya ya iklim tropis daerah pelayaran dan perdagangan tempat singgah ya oke coba pakai kata-kata kuncinya ya nak ya jangan terlalu panjang-panjang iklim mendukung letaknya geografisnya daerahnya strategis iklimnya tropis apa lagi oke 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 iya uh memiliki SDA yang melimpah hmm dilewati pelayaran-pelayaran para saudagar kaya oh iklim di Indonesia mendukung oke udah 20-an ya ee luar biasa jawaban-jawabannya di sini yang tercetak bold itu berarti yang paling sering dijawab ya apa yang paling sering dijawab oleh kalian bisa dibaca bareng-bareng tetap geografis tetap geografis tetap geografis ya yang ditanyakan faktor-faktor dan tentunya tidak cuma letak geografis ya apa saja jadi keberadaan Indonesia itu menjadi sangat penting karena tadi yang kata betul anak-anak lu ya kenapa karena kondisi geografis Indonesia itu letaknya sangat strategis tapi berada di antara benua Eropa dan benua Asia ya ee merupakan jalur perdagangan dan pelayaran yang sangat penting ee sering disebut sebagai jalur selatan dan merupakan mata rantai jalur perdagangan jadi kalau mau berangkat dari Eropa ke Asia ya pasti lewati Indonesia jadi bagian dari mata rantai jalur perdagangan yang kedua kekayaan alam tentu kekayaan alam ini rempah-rempahnya yang luar biasa tadi yang sudah dibahas sebelumnya ya hampir merata di seluruh pelosok Indonesia rempah-rempah yang dibutuhkan oleh bangsa Eropa itu ada di Indonesia nah ini ini menjadi poin yang jadi penting yang menjadi sangat penting kemudian yang tiga adalah keamanan keamanan disini meraih wilayah yang melewati atau akan menuju ke dari Eropa rupanya itu merawat lebih aman dibandingkan perairan-perairan yang lain jadi ombaknya lebih tenang ya dan ini tentunya ketiga faktor ini menyebabkan keberadaan Indonesia sangat penting dalam perairan dan perdagangan terutama di mata bangsa habis ini paham? jadi ada tiga ya apa yang pertama tadi kondisi Geo? grafis berapa? yang ketiga keamanan keamanan perairan relatif lebih aman oke setat di otaknya oke kemudian sekarang perhatikan gambar berikut nah ibu sediakan ada tiga gambar ketiga gambar di atas adalah hasil rempah-rempah yang diburu bangsa barat dari Indonesia kamu tim mana? tim kuning atau tim biru? ketiga gambar yang tadi ini ini adalah hasil rempah-rempah yang diburu bangsa barat dari Indonesia kamu tim kuning atau tim biru? masuk lagi selidah dokumen ini gampang banget siapa alasannya? apa alasannya? oke dalam dua puluh silahkan terus menyisi ibu mau tanya dong siapa nih yang kali ini mau menyampaikan alasannya nih? yuk siapa nih yang mau menjawab? setuju atau tidak setuju? tidak setuju iya siapa iya silahkan siapa? nama? kartenat aziza bu iya apa sayang? karena buah-buahan bu ada buahnya bu yang mana yang buah? jeruk bu jadi kamu tim setuju atau tidak setuju? tidak setuju karena jeruk masuknya buah-buahan tidak setuju oke terima kasih ajiza jadi menurut ajiza gambar tadi bukan hasil rempah-rempah karena ada satu gambar ya coba kita lihat benar gak sih? iya benar karena hanya gambar satu dan kedua saja yang merupakan rempah-rempah yang diburu oleh bangsa barat dari wilayah Indonesia sementara gambar ketiga tadi kata ajiza apa? kalau jeruk masuknya ke? buah-buahan nah sekarang kita masuk sekarang kita masuk pembelajaran sosial emosional yang kedua yaitu bekam beritahu emosi kamu kita menggunakan teknik stop jadi setelah kita tadi bertanya jawab setuju? tidak setuju? setuju? tidak setuju? pasti emosi kamu berbolak-balik di situ ya sekarang kita kembalikan lagi ke padaran diri kalian sebelum masuk ke sesi berikutnya ya ketahapan alur kegiatan pembelajaran kita selanjutnya ya jadi bekam itu beritahu emosi kamu ini kemarin pun yang lalu juga sudah ibu berikan ini ada roda emosi pucing ya jadi disini ada macam-macam warna dengan berbagai emosi sekarang masing-masing silahkan renungkan pikiran ya simpan di hati saya warna apa ya perasaan saya saat ini dan terus kemudian berpikir apakah saya tahu apa yang memicu saya memiliki rasa seperti ini apa penyebabnya ya silahkan diamati gambarnya roda emosinya ya jadi kita belum mengembalikan emosi kita masih mengenali dulu nih emosinya kita sama-sama kenali dulu pasti emosinya beragam setelah itu baru kita kembalikan kesadaran diri kita ke awal ke jonapi ya sudah diamati ayo ibu minta volunteer ya ada nggak yang berani menyampaikan siapa yang berani menyampaikan apa perasaannya saat ini apa warna yang sekarang ini sedang dirasakan silahkan nama-nama siapa aziza bu siapa namanya aziza aziza warna apa sayang warna pink bu yang jengkel bu jengkel kenapa jengkel nak wifi rumah error terus bu wifi rumah error ya jadi jengkel susah tadi masuk selido.com ya nak susah susah bu iya jadi kayak pejuang jaringan gitu ya oke thank you aziza sekarang simpen dulu ya rasanya tuh disimpan dulu oke yang lain silahkan siapa halo jangan terlalu lama merenungkan emosinya ya ayo siapa ya saya bu ya siapa namanya nak hari yordan bu hari yordan oke hari apa perasaannya sayang kutih bu kecewa kutih kecewa oke kecewa kenapa terlalu besar bu ekspetasinya bu ekspetasinya terlalu besar terhadap apa terhadap nilai gitu terhadap apa ada bu sesuatu bu terhadap kawan-kawan oh ada sesuatu secret ya sifatnya private ya oke ibu hargai privasinya ya berarti kamu ekspetasinya jangan terlalu berlebihan ya nak ya gak diturunin boleh punya ekspetasi tinggi tapi jangan terlalu ngambang gitu ya jadi kecewa tadi ayo satu lagi deh satu orang lagi siapa yang mau menyampaikan perasaannya halo siapa diandra bu oke diandra ya silahkan diandra orange bu tertarik 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 very good apa yang bikin kamu tertarik tertarik apa sama apa nih pelajaran bu sejarah pelajaran eh very good apa yang bikin kamu tertarik materinya bu seneng dengan materinya berarti kamu suka histori ya suka sejarah oke ya udah ada perwakilan tadi tiga orang yang menyampaikan emosinya sekarang yuk sama-sama kita teknik stop kita stop dulu dari kegiatan kita yang saat ini kita lakukan taruh dulu pensil atau pen kalau sedang memegang pensil atau pen sekarang semua pejamkan matanya sudah oke tarik napasnya yang dalam embuskan ya lakukan tiga kali rasakan ya udara yang masuk lalu embuskan rasakan juga udara yang keluar oke sekarang bayangkan di depan kamu ada sebuah kotak kotak itu disebut kotak masa lalu ya sekarang emosi kamu yang tadi ada yang jengkel ada yang kecewa ada yang tapi kalau yang bagus jangan dilempar lah ya yang tadi emosi-emosi yang kurang baik ya masukkan ke dalam kotak tadi kotak masa lalu sudah 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 disimpan disitu bayangkan sebuah kotak sudah disimpan belum sudah bu sudah bu ya pegang yang kuat kotaknya ya lempar yang kencang ke arah yang berlawanan dengan kalian satu dua tiga oke sekarang buka kembali mata kalian ya oke gimana lebih rileks lebih santai yang jelas pandangan mata melihat layar lebih cerah ya kalau ibu yang merasakan sudah lebih rileks anak-anak sudah bu sudah lebih nyaman lebih tenang kah sudah sudah kembali semua kesadarannya ke emosi yang stabil ya ke emosi yang stabil ke kesadaran diri yang baik baik sehingga bisa kembali fokus ke pembelajaran kita selanjutnya oke kita lanjutkan nah sekarang waktunya kita diskusi anak-anak ya ibu sudah membagi kelompok itu berdasarkan hasil pre-assessment yang sudah ibu berikan beberapa hari yang lalu baik kognitif maupun non-kognitif ya berdasarkan hasil pre-assessmentnya itu kemudian ibu menyiapkan konten pembelajaran berdiferensiasi yang berbeda-beda sesuai dengan gaya atau profil belajar kalian dari video ada bahan bacaan buat yang auditory ada gambar-gambar buat yang hanya visual terus silahkan mengunjungi halaman library di google search atau mau datang ke perpustakaan sekolah sendiri yang kinestetik silahkan atau bertanya ke berbagai narasumber ya biasa orang tua bisa ke ibu langsung ya sebagai guru atau kalian searching ke portal-portal rumah belajar nah ini sudah ibu siapkan dan sudah ibu arahkan kalian ya sudah dilakukan ya anak-anak ya tadi di awal sudah ibu tanya sudah dilakukan sudah katanya sudah dilakukan nak sudah bu sesuai dengan minat dan masing dan sorry sesuai dengan profil dan gaya belajar kalian nah sekarang apa yang akan kita lakukan nanti tidak semua kelompok akan tampil mengingat waktu ya jadi kelompok penampil ada kelompok penampil ada kelompok menanggapi nanti kelompok menampil hanya dua kelompok saja sisanya adalah kelompok yang menanggapi yang namanya menanggapi kamu fokus dengan jawaban kamu ketika ada yang tampil lihat jawaban kamu sama enggak kalau beda itu kesempatan buat kamu menanggapi ya atau ada yang disampaikan tapi kamu penasaran itu maksudnya apa sih boleh ditanyakan nah ya kemudian all audience ya itu semuanya berperan ya berperan untuk saling memberikan masukan membantu memberikan jawaban kalau misalkan kelompok penampil kesulitan menjawab jika ada ya jika ada berharap sih hasilnya bagus-bagus ya habis itu teacher confirmation konfirmasi dari ibu nah sekarang untuk presentasi karena mengingat waktu pengalamannya kemarin lama ya habis itu 40 menit taunya ngolor berjam-jam ibu udah beri kalian dari pagi sudah diselesaikan belum? sudah ya? sudah sudah sekarang ibu akan ya gimana? sudah kan? sekarang masuk ke will of name dimasukkan ke will of name lagi ya ke will of name nanti disini kan misalkan kepilih ayun berarti kan ayun dengan kelompoknya paham tidak? misalkan kepilihnya diandra berarti nanti yang tampil diandra dengan kelompoknya understand? yes kita mulai ya, are you ready? ready? ready one, two, three, go berani menyampaikan aja nanti udah nilainya udah berbeda ya apresiasi nilainya tadaaa Haidar Ajis ada Haidar Ajis? ada, ada bu ada siap untuk presentasi nak? yang share screen siapa? nasya, nasyanya gak ada? Haidarnya gak ada bu oh iya gak apa-apa tapi kelompok Haidarnya ada ada yang lainnya ada? yang share screennya siap? yang share screen? siapa yang share screen? saya aja halo? woi Hanum udah masuk berarti siap ya? oh sama Hanum? satu kelompok dengan Hanum? iya bu berarti siap ya? oke ibu tutup ya ini ya ibu tutup share screen ibu off biar kamu bisa share screen tiara baru masuk ini hari ini karena ada yang ini ya pelantikan ya hari ini ya jadi baru masuk oke ibu hentikan presentasi ibu ya pengaturannya sekarang udah ibu aksesnya ya tiara udah ibu izinkan masuk udah ibu berikan ke siapapun ya untuk berbagi layar silahkan kelompok apa Haidar Hanum tadi ya silahkan silahkan ya mau langsung presentasi Hanum sendiri atau gantian-gantian atau orang lain kesepakatan kelompoknya bagaimana? kedatangan bangsa barat ke Indonesia iya nama kelompok Depri Hanum Ibnu Astida Haidar tahukah kalian kedatangan bangsa barat ada kaitannya dengan bumbu dapur tuliskan bumbu dapur yang ada di rumah silahkan minta bantuan ibu kalian dengan menanyakan nama-nama bumbu dapur tersebut lalu tuliskan di tabel pengamatan satu berikut nama bumbu dapur kayu manis manfaatnya untuk menurunkan gula darah dua kunyit anti-inflamasi tiga jahe mengatasi mual empat cengkeh menyembuhkan alergi pada udara dingin lima kemiri mengatasi sembelit dan rambut rontok temukan asal daerah dari rempah-rempah pada infografik tersebut dan dicari melalui internet masukkan data yang kalian peroleh pada tabel hasil pengamatan nama rempah jangkeh asal daerahnya maluku nama rempah dua kayu manis asal daerahnya semata barat dan jambi tiga kemiri asal daerahnya maluku empat jahe asal daerahnya yang kok selatan lima kunyit asal daerahnya india enam ladah asal daerahnya asia tenggara tiga menurut kalian adakah korelasi antara ketersediaan rempah-rempah dengan kedatangan bangsa barat rempah-rempah menjadi awal mula datangnya bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara atau Indonesia kedatangan mereka berambisi untuk berburu dan menguasai rempah-rempah dengan menjajah Nusantara karena rempah-rempah yang dimiliki Indonesia sangat melimpah dan di berbagai wilayah bahkan menjadi komoditas dengan nilai jual tinggi atau mahal pada waktu itu rempah-rempah juga memiliki manfaat pengobatan dan kesehatan sekitar tahun 1390 cangkai yang masuk ke Eropa mencapai sekitar enam metrik ton dan buah pala sekitar 1,5 metrik ton bangsa Eropa yang pertama datang ke Nusantara ke Nusantara yakni Portugis kemudian Spanyol dan Belanda yang datang ke Indonesia sebagai pedagang apa faktor penyebab kedatangan bangsa barat ke Indonesia setelah melakukan pengamatan di rumah kalian dan membaca infografis kedatangan bangsa barat ke Indonesia sebenarnya dipicu oleh kekayaan alam tanah air kala itu bangsa barat sudah tertarik dengan Nusantara yang memiliki tanah subur lautan luas keaneka ragaman hayati hingga rempah-rempah yang melimpah bagaimana cara pintu masuk bangsa barat memasuki wilayah Indonesia melalui penjelajah samudera akhirnya bangsa-bangsa barat berhasil mencapai Indonesia menurut pendapat kalian bagaimana strategi kedatangan bangsa barat untuk menguasai sumber daya ke Indonesia awalnya mereka pura-pura bersahabat dan hanya membeli rempah-rempah saja tetapi kelamaan mereka mulai menggunakan kekuatan militer untuk mendapatkan semua sumber daya alam yang ada di Nusantara jelaskan kronologi dan tujuan kedatangan bangsa barat Indonesia kedatangan bangsa barat Indonesia di situ oleh dan juga untuk mengambil hasil bumi Indonesia yang berupa rempah-rempah misalnya cengkeh kemiri dan kakao sudah ya sudah ya sudah bu sudah Depri oke terima kasih Depri atas pemaparannya ya dari hasil diskusi kelompoknya silahkan sebelum ke kelompok kedua ya yang akan menampilkan ada yang mau menanggapi dari kelompok lain terhadap apa yang tadi telah dipresentasikan oleh Depri mewakili kelompok biru adakah mungkin berbeda dengan hasil kamu atau menambahkan ada tidak kelompok lain sebelum ke satu kesempatan lagi ya ke penampil satu kesempatan lagi baru nanti ibu konfirmasi jawaban sambil kita membuat kesimpulan satu penampil lagi ya sebentar ibu share screen dulu sudah nampak atau tidak sudah bu sudah bu sudah bu sudah bu sudah bu sudah bu kenapa ada yang mau menanggapi apakah jawabannya sudah oke tadi kelompok tadi menurut kamu gitu satu dua tiga gos apa jawabannya sama persis siapa nih muhammad haikal taufik ada gak grupnya nak ada bu muhammad haikal taufik ada bu ada gak ada ada nak ada bu siap tampilnya bu yang share screen yang share screen siapa sebentar bu saya gue yang share screen ibu berarti stop sharing dulu ya kalau siap tampil berarti ada yang share screen ya silahkan ayo gue ya audri ya langsung aja audri di klik present present di bawah kamu pakai laptop apa pakai handphone audri laptop gue oh very good coba hmm kalau laptop tuh enak tampilannya jadi lebar gitu mata kita jadi enak kelihatan yang mau present siapa langsung audri atau aku atau kelompok yang lain kesepakatannya apa saya bu oke silahkan marta nama nama kelompok auditi maulana yusuf emnaufal muhammad haikal yeskia seterus maaf itu kurang nama saya ya oh odri kurang si marta katanya nah itunya cuman lima bu oh masa ibu siapkan enam kok lima ya nanti kamu tambahin ya pakai klik-klik di atas iya bu ini konteks ya taukah kalian bahwa kedatangan bangsa barat ada kaitannya dengan bumbu dapur tuliskan bumbu dapur bumbu dapur yang ada di rumah silahkan minta bantuan ibu kalian dengan menanyakan nama-nama bumbu dapur tersebut lalu tuliskan di tabel pengamatan 1 berikut 5 jenis bumbu dapur nama bumbu dapur satu lengkuas manfaatnya obat diare kedua cabai manfaatnya meningkatkan imun tubuh tiga daun jeruk manfaatnya mengatasi bau mulut empat lada manfaatnya mencegah kerusakan sel lima bawang bombay manfaatnya mencegah kanker selanjutnya tentukan asal daerah dari rempah pada infografik tersebut atau dicari melalui internet masukkan data yang kalian proleh pada tabel hasil pengamatan 2 sesuai tabel yang pertama lada asalnya dari Maluku yang kedua bawang bawang merah asal daerahnya Kalimantan Barat tiga bawang putih asal daerahnya dari Kalimantan Selatan empat pala asalnya dari Sulawesi lima kembang sisir asalnya dari Kalimantan dan enam mayu manis asal dari Sumatera Barat selanjutnya menurut kalian adakah kolerasi antara ketersediaan rempah-rempah dengan kedatangan bangsa Barat jawabannya pada abad 15 adalah karena nilai jual yang tinggi dan tidak ada komoditas rempah-rempah di Eropa serta beragamnya manfaat yang bisa didapatkan dari rempah-rempah membuat bangsa Eropa berlomba-lomba mendapatkan rempah-rempah sebanyak mungkin serta berhasrat menopoli perdagangan rempah-rempah berarti ada atau tidak ada ada ya tambahkan tulisan ada next selanjutnya apa faktor penyebab kedatangan bangsa Barat ke Indonesia setelah melakukan pengamatan di rumah kalian dan membaca info grafis tuliskan pendapatmu Indonesia menjadi salah satu penghasil rempah-rempah terbesar di dunia kala itu dengan berbagai jenis rempah-rempah yang ada menjadikan Indonesia menjadi salah satu tujuan penjajahan bangsa Eropa dalam berburu rempah-rempah selanjutnya bagaimana cara pintu masuk bangsa Barat memasuki wilayah Indonesia jawabannya melalui kongsi-kongsi perdagangan yang bertujuan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah Indonesia melalui praktik monopoli selanjutnya menurut pendapat kalian bagaimana strategi kedatangan bangsa Barat untuk mengasai sumber daya ke Indonesia jawabannya untuk mendapatkan kekuasaan bangsa Barat melakukan politik adu domba antar kerajaan maupun kerajaan itu sendiri yang bertujuan melemahkan bangsa Indonesia ada juga politik bangsa Barat untuk menutupi agar tidak ketahuan bahwa mereka menyiksa bangsa Indonesia dengan melakukan politik etis yaitu politik merasbudi selanjutnya jelaskan kronologi dan tujuan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia kronologinya 1. tahun 1511 Portugis menaklukan kota Malaka ibu kota Kesultanan Malaka 2. tahun 1512 Portugis mencapai Maluku 3. tahun 1521 Panyol dipimpin Juan Sebastian Elcano dari ekspedisi Magelan berhasil mencapai Maluku 4. tahun 1595 Belanda dipimpin Cornelis de Houtman sampai ke Indonesia kelima tahun 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 1502 hingga sampai ke Indonesia tujuannya adalah menghasilai daerah penghasil rempah-rempah seperti Maluku serta memonopoli perdagangan dan membangun basis militer sudah ya bu oke cukup oke well done terima kasih kelompoknya Audrey diberi perusahaan buat kelompoknya Audrey dan tadi kelompoknya Anum ya tadi yang kelompok pertama ya very good ya luar biasa keren-keren ya hasilnya ya silahkan ada yang mau menanggapi sebelum ibu konfirmasi kita rame-rame konfirmasi jawaban ya ibu konfirmasi dan kita rame-rame menyimpulkan ada yang berbeda setuju semua dengan hasil kelompoknya Hanum dan kelompok tadi Audrey ibu sambil present ya ayo silahkan ada yang mau bicara setuju semua asal daerah tadi setuju asal daerah yang kelompok pertama tadi yang kelompok Hanum bu hmm hmm harusnya kan rempah-rempahnya yang dari Indonesia bukan dari ibu betul sekali nah itu loh maksud ibu tadi India Asia Tenggara tidak sementara kan kita jelas jelas topiknya adalah Indonesia jadi harus setuju dong tadi kenapa diem aja jaringan A ibu 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 oke ya baiklah oke ibu ini ya presentasikan sekarang jadi gak setuju ya harusnya dari apa dari Indonesia ya iya nah tadi ya kan jadi tadi bumbu dapurnya udah keren-keren semua manfaatnya luar biasa ya ada yang mengatasi apa tadi sembelit ada yang mengatasi keradangan atau panas dalam ada yang obat anti kanker juga itu udah di bumbu dapur kita itu semuanya ternyata manfaatnya itu gak cuma sebagai bumbu masak ya tapi juga sebagai obat-obatan nah sekarang jenis-jenis rempah itu ibu konfirmasi ulang ada beberapa di sini yang udah ibu capture jadi yang pertama tuh cengkeh ya cengkeh itu yang paling apa yang paling diminati oleh bangsa barat ada di Indonesia oke jadi cengkeh ini memiliki banyak sekali sifat antibakteri di dalamnya dan mampu menyembuhkan sakit gigi secara alami nah siapa di sini yang kalau sakit gigi pakai cengkeh ada gak yang pernah ada yang pernah nyoba ada gak gak ada kalau ibu pribadi pernah pernah ya sampai gigi yang gak tertahankan gitu jadi sampai ngegigit cengkeh gitu karena katanya itu bisa meringankan sakitnya dan ternyata emang ya ada efeknya nah cengkeh ini dari mana dari Maluku ya Ternate Tidore Jatim Sulteng Sulse Sulawesi Tenggara ya itu antara lain tempat-tempat di Indonesia yang membudidayakan cengkeh ya atau daerah yang terdapat cengkeh rempah-rempah cengkehnya kemudian yang kedua lada hitam lada ini kan disebut apa rajanya bumbu ya ini tuh adanya di mana di Indonesia gitu keren kan dimana adanya di Jambi dimana lagi di Palembang Bengkulu ya Lampung Aceh dan Tapanuli kemudian kayu manis nah tadi bener tuh jawaban kelompok Audrey yang kedua ya kayu manis tadi dari Sumatera Barat ya dari Jambi ini rasanya unik ya sedikit agak manis agak pedes pernah apa namanya makan makanan yang ada kayu manisnya pernah tidak ada di sini yang pernah 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 orang Sumatera Barat tuh pasti pernah ya pasti nyobain terus ada lagi Kapulaga Kapulaga ini mencegah bau mulut ya untuk bermanfaat juga untuk kesehatan pencernaan bangkitkan hapsumakan nah ini hidupnya tuh di dataran-datar rendah dan Indonesia itu kan banyak sekali dataran rendah salah satunya di Wonosobo Jawa Tengah ya itu Kapulaga ya dan banyak lagi jenis-jenis yang lainnya oke jadi tadi yang soal pertama udah oke kelompok satu kelompok dua udah oke kelompok dua tadi ya eh sorry pertanyaan nomor dua tadi kelompok pertama aja yang agak terlalu melebar ke Asia pembahasannya padahal yang ditanya penyebarannya atau apa namanya keberadaan repah-rempah ini di Indonesia ya oke ada ibu konfirmasi kemudian pertanyaan yang berikutnya tentang apa korelasi ya tuh ya korelasi tadi jawabannya sebenernya udah sama-sama bagus tapi tidak ada redaksi tulisan ada kaitan gitu ya tolong dipertegas ada kaitannya gitu ya kenapa ada kaitannya pertanyaannya sebentar gua escape dulu sambil ini buka deh nah ini kan ya nah ini tanyaannya ini udah oke ya udah pada oke tadi cuma ada yang mengkritisi ternyata kenapa malah dari India Asia Tenggara yang dibahas ini tadi sudah nah ini kan menurut kalian adakah korelasinya tadi udah sama-sama bagus jawabannya yang jelas jawabannya ada jelas sangat ada korelasinya ya antara ketersediaan rempah-rempah dengan kedatangan bangsa barat karena memang latar belakang ya atau tujuan utama katakanlah tujuan utama bangsa barat itu melakukan penjelajahan samudera ke bagian bumi sebelah timur dalam hal ini adalah Indonesia tujuan utamanya adalah untuk mencari rempah-rempah apalagi ketika revolusi industri semakin berkembang mereka butuh bahan baku rempah-rempah yang semakin banyak ya sementara kota Konstantinopel yang merupakan daerah perdagangan jatuh ke tangan Turki Ismani yang beragama berbeda ya agama Islam sehingga di blokir ya dan ini mempersulit dan semakin membuat persediaan rempah-rempah di Eropa pada saat itu menjadi kritis ya sehingga mereka akhirnya mencari solusi atau alternatif alternatifnya apa yaitu mencari rempah-rempah ke wilayah ke wilayah bumi bagian timur yaitu Asia eh sorry Indonesia kemudian pertanyaan berikutnya disini oh sorry sebentar low bed ibu waktunya udah tinggal 15 minit lagi ya kita skip aja ya yang udah bener udah kita lanjut oke kemudian apa faktor faktor penyebab kedatangan bangsa barat ke Indonesia ya tadi faktor penyebab ya faktor penyebab yang utama adalah karena apa karena kebutuhan akan rempah rempah ya yang menjadi faktor penyebab utama dari datangnya bangsa barat ke Indonesia kemudian ditambah lagi karena jatuhnya jatuhnya tadi kotak Konstantinopel tadi ya membuat ketersediaan rempah-rempah menjadi kritis nah kalau kamu mau tambahkan lagi sebenernya banyak ya faktor-faktor penyebabnya bisa karena berkembangnya ilmu pengetahuan ya bahwa bumi itu bulat kemudian juga berkembangnya ilmu pengetahuan dalam menemukan mesin uap ya sehingga dalam bidang transportasi pun menjadi meningkat adanya kapal-kapal yang hebat ya yang jarak tempuhnya bisa lebih jauh sehingga mengakibatkan terjadinya penjelajahan samudera dan banyak lagi ya faktor-faktor yang menjadi penyebab kedatangan bangsa barat ke Indonesia dan bagaimana cara bangsa barat masuk ke Indonesia tadi dari awal sudah dibicarakan dari mana dari pintu mana mereka masuknya dari dari perdagangan ya memulai dari perdagangan ya jadi diawali dengan masuk keinginan mereka untuk berdagang namun ternyata kemudian menjadi lebih meluas ya keinginannya itu ya itu dipengaruhi oleh motivasi apa tiga G apa aja itu tiga G gori 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 dan gospel very good kemudian menurut berapa kalian strategi kedatangan bangsa baratnya gimana strateginya strateginya ya tadi ya dengan apa pura-pura datang untuk mencari rempah melakukan perdagangan pura-pura bersahabat ya ternyata lama-lama ingin menguasai ingin menjajah ingin memiliki daerah-daerah strategis mengeruk berbagai sumber daya alam ya jadi tujuannya jadi lebih melebar kemana-mana tapi strateginya dimulai dari kedatangan dengan apa berdagang dan bersahabat ya dengan penduduk lokal itu kemudian kronologinya kronologinya tadi dari datang kedatangan bangsa Portugis tadi ya di kelompok kedua udah oke jadi apa namanya bangsa Portugis di abad kelima belas lima belas belas ya datang ke Selat Palapa kemudian masuk ke Maluku ya sampai akhirnya yang tadinya cuma dagang cuma cari rempah-rempah sampai bikin benteng disitu ya sampai kemudian akhirnya ngobrak-ngabrik ya kehidupan politik di wilayah tersebut ya karena keinginannya kemudian meluas menjadi kolonialisme dan imperialisme ya itu tadi ya kalian sudah melakukan agen kelompok berbasis aktivitas oke sampai sini bisa dipahami seluruhnya bisa selamat 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 oke tadi disini ini faktor pendorong tadi udah ya macam-macam ya ini pun sudah oke kita simpulin bareng-bareng ya Nana Jadi jenis-jenis repa-repa Dan asal-asal daerah Coba dong sebutin jenisnya apa Tadi ada Cengkeh Cengkeh dari mana tadi Cengkeh Maluku Ada apa lagi Ada kayu manis Dari mana kayu manis Dari Lambi Sumatera Barat Oke oke Banyak ya Kemudian kedua jadi faktor pendorong kedatangan Gangsa Barat itu ternyata ada banyak ya Faktor pendorongnya antara lain apa Yang pertama apa Mencari rempah Kedua Menyebar agama Kristen Iya berarti itu apa motivasi Tiga G Yang tadi sebutin gold Kalau gold berburu apa Mas Kayaan berarti ya Terus yang kedua apa Glory Kalau glory Tentang agama Menyebarkan agama Kejayaan Kejayaan Kalau glory kejayaan Benar Kalau gospel Menyebarkan agama Agama Kemudian ada apa lagi Selain itu faktor pendorongnya Ada revolusi Ditemukannya mesin uap ya Oleh jamsot terus Apa Transportasi meningkat Lalu adanya penjelajahan Samu Kemudian revolusi Industri Dan daya tarik Indonesia Yang dulu biasa Jadi faktor pendorong Kemudian tujuan Kedatangan bangsa barat Tujuannya tadi Ada tiga yang utama Apa dia tadi Gold Glory 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 Ya itu tujuannya Oke Dari awal tujuan Cuma rempah-rempah Akhirnya jadi gold Glory Dan gospel Kemudian strateginya Strateginya apa Datang baik-baik Bersahabat Untuk berdang Tapi ternyata Kemudian memonopoli Karena ingin apa Tadi ingin melakukan apa Di Indonesia Kolonialisme dan Menjajah 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 Apa tadi menjajah itu Kolonialisme Kolonialisme dan Imperialisme Kemudian Kronologisnya Kronologisnya tadi Mulai dari Datangnya Bangsa apa Portugis Portugis Kemana mereka Pertama kali Datangnya Kemana pertama kali Kemalaka Lalu ke Maluku Disusul dengan Negara lain Akhirnya ya Ada negara Sepanyol Terus Belanda Belanda Inggris Oke Itu dia tadi Sudah kita simpulkan Nah sekarang kita Post test Kita akan pakai Word wall Ini ibu klik Ini ibu klik Word wallnya Nah kita akan Ibu mau Coba jawab Saya bu Saya bu Saya bu Alifia Silahkan Alifia ya Alifia Glory Glory Gold Gospel Oke Glory 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 dulu apa Gold dulu Nah Gold dulu Gold dulu Kalau gold apa Berburu apa Tadi kalau gold Rempah-rempah Eh gold Berburu Mas Mas ya kekayaan Kalau glory berburu Kejayaan Ya very good Kalau gospel Menyebarkan agama Iya Oke Tiga bintang Buat Alifia Kita Lain Lain lagi Bentar Siapa yang bisa jawab Saya Adelia Adelia Silahkan Adelia Apa Adel Itu gambar apa Adel Apa ya Eh bu Eh bu Iya siapa Sebutkan nama Ada Adelia Aika Apa Aika Tengke Tengke Siapa Tengke Cengke Ya very good Tengke Tengke Satu kali lagi aja ya Sayang Karena Sebenarnya siapin ada Ah ini udah Tengke 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 Langsung aja Sebutkan nama Dan bicara Langsung ya Nah yang artinya Bermikna Berburu Bermakna Kejayaan Berarti apa Tengke Glory Ya silahkan Ayun Glory Glory Ya very good Aduh maaf ya Naya Waktunya tidak memungkinkan Kasian yang Apa Yang laki-laki ya Iya yang cowok-cowok Mau siap-siap sholat Nah oke Jadi untuk tugas individunya Ini pun ibu siapkan Kalian dalam Apa Model yang berbeda-beda Ini memenuhi kebutuhan Kalian akan Gaya belajar yang berbeda-beda Ini pembelajaran Berdiferensiasi lagi ya Jadi ada empat model Bukan berarti kamu kerjain Empat-empatnya Tidak Ini indikatornya sama Kalau soalnya Cuma bentuknya aja Yang berbeda-beda ya Levelnya pun berbeda-beda Kamu yang suka visual Ini yang pertama Ini yang gambar pertama ya Linknya ada di LKPM yang tadi ya Udah tau kan Anak-anak Di link LKPM Ini yang visual Oke Kemudian ini yang Verbal ya Yang verbal Yang lebih ke auditory Nah ini ada yang modelnya Tarik aja ya Menghubungkan Ada yang modelnya Tegak-tegak silam Silahkan kalian suka yang mana Nah ini buat yang kinestetik Yang sukanya Bergerak Berpikir dan bergerak Ini bermain game nih ya Game silahkan Ini semuanya ada 10 pertanyaan Masing-masingnya Silahkan kalian pilih Salah satunya Semua linknya sudah ada Di GCR Di LKPM yang tadi pun Sudah ada Kalau kamu klik link Dari LKPM tadi ya Kemudian untuk Tugas produk yang Waktunya satu minggu Ini ibu siapkan bingo Di sini ya Bingonya ada Satu, dua, tiga, empat, lima ya Ada dua puluh Item yang bisa kalian pilih Sesuai lagi Dengan gaya belajar kalian ya Macem-macem Yang sukanya visual Bikin gambar Silahkan bikin poster Infografik Ya Yang terkait dengan materi kita Tentang kedatangan bangsa barat Indonesia Yang sukanya Visual Apa, visual Visual kan ya Yang sukanya Auditori atau verbal Ada bikin kamus Ya, kamus digital Ada bikin Silah Macem-macem ya Terkait dengan Kedatangan bangsa barat Kemudian yang sukanya Apa Kinesetik ya Bergerak Bergerak Tapi bikin audio visual Juga juga ada Di sini Semuanya disiapkan Bahkan yang sukanya Logika matematika Bagaimana proses pembelajaran kita Nah sekarang untuk Nanti mampu ya Jumat ya Salam sehat dan salam bahagia Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya Ingat deadline-deadline tugasnya Ya Kerjakan sesuai dengan Minat kalian Sehingga mengerjakannya lebih bahagia Ya Oke, sampai ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih telah menonton